Betlehem, kota kelahiran Kristus, telah bersiap menghadapi perayaan Natal. Para pekerja, sedang merampungkan pemasangan pohon Natal Raksasa, yang terletak berdekatan dengan Bethlehem's Church of the Nativity, atau Gereja Kelahiran Bethlehem. Pohon Natal Raksasa di depan Gereja Bethlehem, dihiasi oleh sebuah bintang berwarna merah terang pada bagian pucuknya. Ada ribuan lampu warna-warni yang menerangi pohon Natal tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, ribuan orang berkumpul dalam prosesi penyalaan lampu pohon Natal Raksasa tersebut. Hadir pula wali kota Bethlehem, Anton Salman. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, mengh NurikSami Monsitdan Saraman, Raksasa tersebut. Prosesi berlangsung meriah, ada panggung pementasan lagu-lagu Natal, dan pesta kembang api mengiringi penyalaan lampu Natal. Warga Bethlehem berharap varian baru COVID-19, Omikron, tidak mengacaukan libur Natal tahun ini. Pada tahun lalu, semua toko dan fasilitas umum di Bethlehem tutup, sehingga tidak bisa melayani turis karena pandemi COVID-19. Wali kota Bethlehem, Anton Salman mengatakan, larangan melakukan perjalanan ke Israel, telah membuat turis asing urung datang ke kotanya. Kendati demikian, warga lokal yang datang untuk menyaksikan tradisi penyalaan lampu Natal, dan pesta kembang api di Bethlehem, jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Pada liburan Natal 2019-2020, sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, Bethlehem menerima kunjungan 3,5 juta turis. Dikutip dari Tempo dan The National News Terima kasih telah menonton!